Sudara-sudara, selamat datang kembali di program kami Presiden Eksekutif Klub, sebuah ajang berkumpulnya tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan subangsih bagi Indonesia. Kali ini kami akan berdikusi tentang Indonesia di tengah jepitan pandemi dan resesi ekonomi. Telah hadir bersama kami, pertama, ini saya nyebutnya Mas Dar ya, Dr. SD Darmono. Kalau kita bicara kawasan industri Jababeka, biasanya orang mengidentikan dengan Pak Darmono. Jadi dia ini menulis beberapa buku, dua buku yang terakhir cukup fenomenal, cukup laku, yaitu Building a Ship While Sailing, jadi membangun kapal sambil berlayar yang itu analog bagi pembangunan perkembangan bangsa ketika awal mula. Dan yang berikutnya ini Profesor Budi Supanji, beliau ini mantan Gubernur Lemhanas. Kalau kita bicara Lemhanas, kita sudah bisa menduga-duga. Isi benaknya dan hatinya itu adalah bagaimana mempertahankan eksistensi dan mengawal misi Republik Indonesia ini. Terima kasih, selamat datang pada forum ini. Nah, kita akan bicara kali ini tentang situasi Indonesia yang ya sebagian orang sekarang ini pesimis. Ada pandemi, ada resesi. Tapi sebelum ke sana, saya ingin agak melihat ke masa lalu sedikit Indonesia ini. Indonesia ini kan sebuah masyarakat, bangsa yang begitu plural, yang besar sekali. Dimana negara-negara kontinental aja pada berantakan, pada pecah seperti Uni Soviet, Yugoslavia. Tapi Indonesia, negara kepulauan ini tetap solid. Dan berulang-ulang mendapat turbulensi politik. Di samping dulu juga dijajah. Tapi bangsa ini punya daya survive, daya tahan yang kuat sekali. Nah, pertanyaan saya sebelum kita bicara pandemi ya, kita punya modal historis ya. Kekuatan apa yang membuat bangsa ini begitu solid dan bertahan ini? Siapa dulu terserah? Mas Dar silahkan, Mas Budi silahkan. Gimana? Saya selalu percaya bahwa semua itu tidak terjadi begitu saja. Bukan koinsiden, tapi karena memang kemurahan dari Sang Maha Pencipta. Jadi mengapa negara kita yang negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17 ribu pulau, dengan 700 etnik bisa bersatu dalam tempo pendek? Dari tahun 1920 gerakan Budi Utomo, 1928 Sumpah Pemunda, 1945 kita merdeka. Waktu itu yang bisa berbahasa Indonesia juga masih sedikit, tapi semua bisa terjadi. Itu pasti karena memang keinginan dari Sang Maha Pencipta ada satu negara baru yang perlu diciptakan untuk menengahi, merujakan konflik dunia. Dan terbukti kemudian Bung Karno dengan teman-temannya berhasil membuat Asia Afrika Conference tahun 1955, di susul tahun 1961, di Biograd dengan Joseph Tito membentuk non-block atau non-alignment movement yang membentuk new imaging forces buat menengahi konflik Uni Soviet lawan Amerika atau blok timur melawan blok barat, blok komunis melawan blok kapitalis. Dan itu tidak pernah disebut, tapi saya kira mungkin mencegah perang dunia ketiga saat itu. Ini bagi anak-anak milenial lebih-lebih dan juga ya mahasiswa pada umumnya, ini kurang memahami betapa signifikansinya peran Indonesia untuk mencegah itu. Bisa dijelaskan lebih agak dalam sedikit Mas, bahwa Indonesia itu ternyata punya peranan besar untuk menengahi konflik dunia tadi. Saya kira satu bumi atau geografi dari Indonesia ini, itu mempunyai posisi yang sangat strategik. Dan sebetulnya posisi strategik ini, kalau dalam bahasa populernya disebut Feng Shui atau Hong Shui ya, itu juga berubah, dari abad ke abad bisa berubah. Karena perubahan daripada zaman perubahan ekonomi, politik bisa berubah. Nah, di abad ini, di abad 20, itu posisi Indonesia ini menjadi sangat signifikan, sangat penting untuk menengahi masalah-masalah konflik tadi. Jadi, misalnya selat terpenting, di enam terpenting di dunia, katanya Mas Wawik Mardiku ya, itu ada empat di Indonesia. Satu di selat Malaka, yang malerip dilewati 70 persen kargo dunia, di terutama zaman sebelum 1945. Terus kemudian, selat Makassar, selat Sunda, dan selat Lombok. Di samping, dua yang besar adalah Panama dan terusan Suez. Dan ini menunjukkan secara geografis, geopolitiknya juga, ini menjadi sangat penting. Maka, ini jangan salah, berarti bumi siap. Ibu Pertiwi siap mendukung Indonesia dengan posisi geografisnya ini. Mas Budi, mau nambahkan yang jaksa Master tadi, bagaimana memahami bahwa Indonesia punya modal sejarah politik, sosial, antropologis yang sungguhnya kaya sekali. Sehingga ketika kekayaan itu dihadapkan pada pandemi itu, sungguhnya pandemi ini relatif kecil dibanding prestasi capai yang pernah diraih oleh bangsa kita itu. Gimana Mas? Saya prefer kata-kata tadi, Mas Derpono dan Mas Komar ya, tentang sejarah ya. Pangeran Diponegoro itu dulu tidak lulusan Akademi Militer. Tapi disebutkan oleh Bung Karno, di dalam perang Diponegoro itu, pasukannya mampu bertahan, karena makannya itu makan karak. Jadi, apa itu, beras yang dikeringkan. Itu cadangan logistik nasional kalau saya lihat sekarang. Nah, salah satu itu adalah kepandian dari kearifan lokal, dari yang mereka ketahui. Akhirnya bertahan. Sampai Jindral Dekok, wah ini karena kita sudah menghabiskan banyak golden, lebih baik kita berunding saja. Jangan diteruskan perang, karena akan larut ekonominya. Nah, sejarah ini membuktikan juga bahwa kita ini kaya dengan biodiversiti, kaya dengan tadi tataran geopolitik itu selalu disebutkan dalam pelajaran di Lebanas. Makanya, simbol Lebanas itu titik silang strategis. Yang disebutkan dengan Mas Derpono itu ada empat titik cekak. Ya, kalau dicekek gitu, maka dunia bisa gempar gitu. Saya mau lewat di situ minyaknya, nggak bisa. Trodakakan lewat situ. Jadi, sehingga keluarlah UN Close. Boleh kapal lewat, tapi harus mengibarkan penderanya. Dan ini yang harus dijaga bangsa Indonesia. Kemampuan untuk melindungi yang ada kekuatan di Indonesia. Oke, nanti kita masuk ke sana ya. Saya jadi teringat buku Karangan Master Mono ini, yaitu Bringing Civilization Together. Bagaimana kita menjaga, mengkapitalisasi, mengembangkan aset peradaban Nusantara ini. Satu peristiwa sejarah yang saya sangat kagum itu gini. Waktu itu kan Jepang dikalahkan sekutu. Dalam hukum perang dunia kira-kira karena yang menang sekutu. Maka kemudian Indonesia kan berarti berpindah ke tangan sekutu kan. Tapi pada saat yang kritis itu, kemudian para pejuang kita itu ambil momentum merdeka. Sebab kalau tidak merdeka, lepas dari Jepang kembali ke sekutu kan. Nah, ini kan peristiwa yang besar sekali, yang menutupkan keberanian visi luar biasa. Kira-kira mengapa mereka bisa berpikir seperti itu? Dari mana mereka punya visi seperti itu? Kalkulasinya bagaimana kok bisa? Saya kagum sekali kalau membaca peristiwa kemerdekaan itu. Bagaimana Master kira-kira? Saya kira itu kembali karena kita saat itu sama-sama menderita, tapi juga mempunyai mimpi besar yang sama. Jadi kumpulah orang-orang pintarnya Indonesia. Dan masih muda-muda kan. Tapi pendidikannya kan banyak dari luar negeri. Dari negeri Belanda saja berapa banyak. Punghata, Syahrir, itu juga Pak Sumitro, semua itu kan pemikir-pemikir yang ulung. Mungkin orang-orang paling pintarnya Indonesia yang dikirim ke Belanda lah. Pulang di sini juga bergabung dengan orang-orang pintarnya yang dari ITB waktu itu, THS ya, Pungkarno dan teman-temannya. Jadi mereka kemudian didukung juga oleh tokoh-tokoh gerakan nasional dari golongan Islam, dari golongan nasionalis yang lain. Semua itu kan memberikan kontribusi pemikiran yang sederhana bahwa ini saatnya mesti diambil. Kalau tidak, sekutu yang masuk, Belanda ambil alih. Secara hukum kalah. Kita semua waktu itu sudah belajar hukum, sudah radio juga semua ikut benerakan mengasalah-masalah internasional. Jadi semua itu terlatih baik pendidikannya. Meskipun jumlahnya tidak banyak ya. Jadi waktu itu Indonesia ini dikelola oleh putra-putra terbaik secara intelektual, secara moral, pengalamannya memang terbaik di situ ya. Nah ini yang bagi saya harus dipahami oleh anak muda itu. Bagaimana agar bangsa ini meneruskan warisan itu dikelola betul-betul oleh orang yang terbaik secara moral intelektual bangsa itu. Nah sekarang saya ingin masuk pada situasi hari ini, Mas Budi ya dan Mas Dar. Sekarang ini orang ya kita prehatin ya, kita keluh kesah betapapun, kita maklumi ya. Tapi kalau dibandingkan perjalanan sejarah bangsa ini, kita sudah teruji kan, mampu kan. Nah sekarang bagaimana ini Mas Dar ini kan kadang-kadang punya pikiran out of the box dan seorang pebisnis tapi juga budayawan. Bagaimana membaca situasi sekarang ini, apa kira-kira solusi atau juga mungkin ada wisdom, blessing dibalik tragedi ini. Bagaimana melihatnya Mas Dar? Ya jadi sebetulnya apa yang kita telah lewati selama 75 tahun saat kemerdekaan, ya itulah proses tadi, building a ship while sailing, sambil membangun kapal, sambil belayar. Kita ini selalu saling belajar. Apa yang terjadi ini, bagaimana mengelola negara yang begini besar, yang kalau petanya Amerika Serikat ditaruh di Indonesia itu sama ukurannya. Jadi betapa besarnya, luasnya negara kita ini dengan T700 etniks yang berkumpul jadi satu, bagaimana kita bisa bersatu dalam pemikiran, dalam budaya, dalam hal-hal yang bagaimana bisa menimbulkan keadilan. Itu kan perlu waktu. Jadi diperlukan kesabaran yang luar biasa untuk menjaga tali persatuan yang kita yang dilandasi dengan sebetulnya dasar-dasar yang sangat hebat. Pancasila, Bindika Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, itu semua kan perekatnya. Nah ini jangan pernah lupa, dan yang terutama harus sabar, dan betul-betul kita ini tawakal, percaya kepada kekuasaan dan kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa memang Indonesia diciptakan untuk menengahi konflik dunia. Tapi kalau kita nggak sabar, ya kita berkelahi terus antar bangsa sendiri kan. Jadi istilahnya kalau nakoda kita, itu presiden kita, yang dipilih jelas-jelas tiap lima tahun sekali, ya sesudah dipilih, ya harus didukung sepenuhnya. Kalau mau dikritik, ya nanti kalau sudah turun. Tapi sewaktu pemerintah, itu kan kita sudah sepakat. Itu esensi daripada sebenarnya pemilu kan. Nah kita dukung. Kalau mau kritik, ya biasanya ya sopan santonya itu one on one lah ya kan. Tapi jangan bapak ibu kita, kita kritik di publik. Ya tetangga kita tinggal nampain aja, pantesan aja Anda brengsa ke bapak ibu Anda seperti itu kok. Ya kan? Nah ini yang kita masih sadari. Kita ini masih memengun kapal yang belum solid betul. Belum betul-betul hebat. Jadi kita harus sabar, dan terus berkomunikasi, berdialog. Supaya jangan sampai kita salah jalan. Tapi balik lagi, kenapa dulu tahun 1945 kita bisa bersatu? Karena ada musuh bersama. Musuh bersamanya Belanda. Sekarang musuh bersama kita itu kemiskinan. Yang harus diatasi bersama dan yang memimpin, ya memang harus seperti dulu juga para intelektual. Yang sudah dikaruniai dengan pendidikan yang bebaik, itu harus menjaga moralnya tetap bahwa kita masih berjuang untuk mensejahatakan rakyat kita. Mas Bidik gimana? Yang akrab dengan analisis pertahanan dan militer, melihat situasi sekarang ini ya. Satu, bahwa kita dalam proses membangun kohesivitas berbangsa, ini juga dalam proses ya. Yang kedua, ditambah ada pandemi. Tanpa pandemi pun, situasi kita kadang-kadang ekses dari pilkada, dari pemilu, dari kompetisi berbagai bidang kehidupan, ini juga menimbulkan gesekan-gesekan. Tambah lagi sekarang pandemi. Gimana Mas melihat ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.